Jadi saya diminta buat membagi tips bagaimana cara membangun sebuah setting di dunia fantasi. Kalau saya sih, yang namanya tips itu ya nggak absolut ya. Jadi mungkin bisa bekerja di satu orang, mungkin juga nggak. Tapi ini berguna buat saya. Jadi kalau misalnya saya, saya membangun setting di fantasi itu, dasar saya selalu kota-kota yang benar-benar ada di dunia nyata. Kayak waktu saya di industri winter flame ini, saya mereset Moskow jaman medieval, mereset Kiev jaman medieval. Nah, habis kotanya berdiri, dan kita udah tahu fungsi kota ini apa di sini, baru kita bayangkan hal-hal fantastis apa yang kira-kira bisa digabung ke dalamnya. Akhirnya dari dasar itu, kita juga bisa mengembangkan dunianya yang lain jadi seperti apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.